Kata Nabi, semuanya harta kalian, darah kalian haram, tidak boleh disentuh. Seperti semulia tempat ini, semulia hari ini, semulia bulan ini, dan semulia tempat ini. Transaksi riba dulu berlaku dan betapa pentingnya. Nabi bicara ini 10 hijriah. Dan ternyata sampai hari ini masalah riba adalah masalah besar. Yang menghantui muslimin dan masalah yang memporah-porandakan perekonomian dunia hari ini bahkan. Ini kita akad nikah, bukankah dengan kalimat Allah, dulu kita janjinya kepada Allah. Maka Nabi minta tolong dijaga, karena kalian dulu mengambilnya, menghalalkannya dengan kalimat Allah SWT. Pada bulan Zulhijjah, seluruh umat muslim sedunia berkumpul menjadi satu demakah al-mukarramah. Untuk menunaikan ibarat haji, yang merupakan rukun Islam terakhir. Segala perbedaan seperti warna kulit, perbedaan bahasa, bangsa, dan negara. Rasuku budaya, laki-laki perempuan, hingga tua dan muda, semua bersujud dan berserah diri kepada Allah SWT. Mari kita tengok kembali upaya Nabi Muhammad SAW dalam menyatukan umat yang besar ini dalam satu tali persaudaraan Islam. Dan pernahkah kita mengingat sebuah momentum besar yang menjadi tanda berakhirnya wahyu Allah di bumi melalui Rasulullah SAW. Dalam perjalanan hidup beliau SAW, sebuah momentum yang mengharukan dalam sebuah ibadah haji di tahun 10 Hijriah. Itulah haji wadah, haji pertisahan, haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mersa khalifah yang dirahmati Allah SWT. Sekarang saya berpakaian tehram, putih-putih. Pakaian yang biasa dan dipakai oleh para jamaah umrah dan haji. Tapi saya tidak sedang di tanah suci. Pakaian ini sebenarnya hanya untuk menghadirkan keadaan yang disebutkan dalam sejarah bahwa Nabi SAW di momentum yang sangat berharga, sangat penting, yang sangat menyentuh hati saat peristiwa haji perpisahan di Arafah dan di Minah. Dan ketika itulah Nabi SAW menyampaikan khutbah, khutbah yang sangat besar, sangat lengkap, menggugah bahkan menjadi kaidah-kaidah besar dalam kehidupan muslimin dan seluruh umat manusia. Khutbah pertama beliau dihaji sekaligus khutbah terakhir beliau dihaji. Karena Nabi SAW berhaji hanya sekali dan haji itu adalah haji wadah. Khutbah ini yang akan kita bahas karena begitu agungnya isi khutbahnya, kita akan membahas sebagian dari isi khutbah Nabi yang mulia di haji wadah. Di akhir bulan Dhul Qa'dah, bulan Dhul Qa'dah saat itu tersisa hanya tinggal 4 hari. Di bulan Dhul Qa'dah, Rasulullah SAW bergerak meninggalkan Madinah dalam sebuah tujuan yang luar biasa. Sudah sekian lama muslimin ingin melaksanakan ibadah haji dan baru kali itu akan bersama Rasulullah SAW. Di mana Nabi SAW bergerak saat itu dengan jumlah muslimin yang hendak melaksanakan ibadah haji dalam jumlah yang sangat amat besar. Belum pernah ada jumlah Nabi bersama muslimin sebesar itu, baik sebelum peristiwa itu ataupun setelahnya. Di zaman Nabi SAW. Ini peristiwa terbesar di mana Nabi SAW disebutkan bersama 100 ribu muslimin jama'ah haji. 100 ribu. Ada bahkan ada yang menyampaikan riwayatnya sampai 140 ribu lebih jumlah jama'ah haji. Jumlah yang sangat besar apalagi zaman itu. Mereka semua bertujuan satu ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Mereka ingin langsung melihat Nabi bagaimana Nabi SAW beribadah haji. Dan karena Nabi SAW adalah terlalu terbaik dan Nabi SAW mengatakan khudu'anni manasikahkun. Nabi mengatakan ambillah dariku manasikah jika kalian, kalian harus mengambilnya dariku. Rasulullah SAW di 4 hari yang tersisa di bulan Dhul Qa'adah. Kemudian begitu habis bulan Dhul Qa'adah masuk bulan Dhul Hijjah. Dan Nabi baru sampai di Mekah setelah sholat subuh pada tanggal 4 Dhul Hijjah. Sampai kemudian Nabi SAW langsung melaksanakan tawaf. Dan nanti pada tanggal 8 Dhul Hijjah, malam tanggal 9 yang disebut dengan hari Tarwiyah. Nabi SAW mabit di Mina. Sampai pagi hari, kemudian pagi hari setelah sholat subuh dan setelah dikir doa kemudian syuruk setelah matahari terbit. Kemudian Nabi bergerak ke Arofah. Dan di Arofah Nabi SAW mukuf sampai terbenam matahari. Sampai kemudian nanti Nabi melanjutkan ke Muzdalifah. Muzdalifah kemudian ke Mina. Peristiwa haji Nabi SAW ini adalah peristiwa yang agung luar biasa. Karena ini dalam sejarah disebut sebagai hajatul wada' atau haji perpisahan. Karena itu adalah haji pertama Nabi SAW. Tapi itu sekaligus haji terakhir Nabi dan haji perpisahan Nabi. Karena setelah itu Nabi tidak berjumpa lagi dengan Muslimin di dalam peristiwa haji. Di akhir tahun 10 Hijjah, tampak beberapa tanda yang menandakan bahwa akhir usia Rasulullah SAW telah dekat. Di antara tanda-tanda dekatnya perpisahan umat Muslim dengan Rasulullah SAW adalah ditaklukannya kota Mekah Al-Mukarramah. Masuknya tokoh-tokoh penting Bani Sekif dituaif kepada Islam. Datangnya delegasi dan putusan negara-negara non-Islam menuju Madinah untuk memeluk Islam. Sebuah tokoh ulama hadith Imam An-Nas'i meriwayatkan dalam kitab tafsirnya bahwa Ibnu Abbas mengatakan tentang surah An-Nasr. Ketika diturunkan surat An-Nasr ini mengabarkan wafatnya Rasulullah SAW. Maka beliau lebih meningkatkan ketekunan dalam urusan akhirat. Dan sebelumnya pada bulan Ramadan Rasulullah SAW beriktikaf selama 20 hari. Padahal di tahun-tahun sebelumnya beliau hanya melakukan 10 hari saja. Maka ketika saat dimana semua risalah telah sempurna, Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya bahwa beliau akan berhaji bersama mereka. Sebuah kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata apapun bagi umat muslimin kala itu. Kurang lebih 140 ribu kaum muslim datang berbondong-bondong dari segala penjuru tanah Arabia. Dan di antara ribuan manusia yang memenuhi padang Arafah karena itu, Rasulullah SAW hadir dan menyampaikan pesan-pesan mahadashat yang menjadi khutbah akbar terakhir beliau. Dengan tetap duduk di atas unta beliau yang tenang, Beliau SAW pun memulai khutbahnya dengan suara yang kencang dan masih diulang sambung-menyambung oleh para sahabat. Karena banyaknya jamaah yang ikut serta dalam haji wadah tersebut. Berikut ini adalah ringkasan dari pesan-pesan perpisahan Rasulullah SAW. Kata Nabi Ayyuhannas, wahai manusia, Isma'u qawli wa'akilu, Kata Nabi, dengarkan perkataanku, dengarkan khutbahku ini, Dan fikirkanlah, dengarkan dan fikirkanlah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan selama perpisahannya. Fa'inni la adri la'alli la'alqawkum ba'da'ami hadha bihadhal mawkifi abada. Karena aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak lagi bisa berjumpa dengan kalian setelah tahun ini, Di tempat ukuh sekarang ini untuk selama-lamanya. Artinya, umurku nampaknya tidak akan sampai pada tahun depan. Wallahu'alam, apa yang dari mana Nabi SAW tahu, beliau Nabi, Tapi Nabi sudah menyampaikan kepada para sahabat yang hadir saat itu, Bahwa kata Nabi, saya tidak tahu apakah bisa berjumpa kalian, Bisa jadi aku tidak bisa berjumpa kalian tahun depan. Setelah itu, baru Nabi menyampaikan beberapa pesan. Pesan-pesan yang sangat luar biasa, Yang isinya lengkap untuk kehidupan manusia yang harus diperhatikan. Yang pertama, Nabi SAW menyampaikan tentang masalah, Kata Nabi, semuanya, harta kalian, darah kalian haram. Tidak boleh disentuh. Seperti semulia tempat ini, semulia hari ini, semulia bulan ini, dan semulia tempat ini. Ini di Arofa, saat seluruh manusia sedang mendengarkan Nabi berkhutbah, Dan ini pelajaran, subhanallah, buat kita, Bahwa harta dan darah, dua-duanya dalam Islam sangat dijaga. Tidak boleh, tidak boleh sama sekali. Nabi sudah berpesan di Haji Wada, Tidak boleh sama sekali seseorang menyentuh darah dan harta, Kecuali dengan jalan yang hak, mahal. Dalam Islam sangat diperhatikan. Nabi mengatakan, Haramun alaikum. Inna dima'akum wa amwalakum haram. Haram. Haram hukumnya, jangan disentuh. Harta orang lain jangan diambil, Darah orang lain jangan diteteskan atau ditumpahkan. Kecuali dengan seizin syariat. Kalau tidak, subhanallah, ini melanggar perintah dan luar biasa, Betapa mahalnya menumpahkan darah dan harta orang lain. Namun, kini lihatlah saudara-saudara kita di Aleppo, Surya. Begitu murahnya nyawa dan darah mereka, Di hadapan umat manusia yang mendewakan kekuasaan, Di atas hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Pertempuran kekuasaan dan politik ini, Setidaknya menjadikan rumah sakit, Sekolah, pasar, rumah-rumah warga sipil, Dan bahkan pertokohan umum, Menjadi korban atas kebrutalan mereka, Yang telah mengabaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tentang larangan menumpahkan darah, Sesama muslim. Salah satu yang dibahas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tentang masalah harta di khutbah beliau, Adalah masalah riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bahwa riba jahiliyah, Semua sudah harus dikubur. Sudah semua sudah dikubur, Itu riba jahiliyah. Riba Abbas, Abbas bin adil mutalib, Abbas adalah paman beliau. Riba Abbas juga sudah kubur, Sudah selesai. Mengapa Abbas? Karena Abbas adalah paman beliau, Keluarga beliau, Dan paman yang kaya. Transaksi riba dulu berlaku, Dan betapa pentingnya, Nabi bicara ini, Sepuluh hijriyah. Dan ternyata sampai hari ini, Masalah riba adalah masalah besar. Yang menghantui muslimin, Dan masalah yang memporah-porandakan, Perekonomian dunia hari ini bahkan. Karena itu, Nabi ternyata sudah mengingatkan itu, Jawa-jawa hari, Bahwa riba. Sampai di khutbah haji wadah ini, Nabi mengatakan, Riba, Aku tutup. Sudah tutup, Selesai. Tidak boleh ada lagi riba. Maka kalau hari ini, Kemudian riba menyebar kembali, Subhanallah kita lupa, Dengan pesan Nabi di haji wadah ini. Riba, Adalah penambahan sejumlah nilai, Dalam perjanjian jual beli secara mahtil. Dalam Islam, Riba dalam bentuk apapun, Dengan alasan apapun, Dilarang. Allah subhanahu wa ta'ala, Berfirman tentang riba, Yang artinya, Haya orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Supaya kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surah Ali Kamaran, Ayat 130. Di zaman yang serba global ini, Masyarakat kapitalis, Selalu menawarkan cara-cara yang dianggap praktis, Untuk mengudahkan umat manusia dalam hal jual beli. Padahal, Segala hal yang berhubungan dengan riba, Adalah dilarang. Maka sebelum semuanya terlambat, Ingatlah pesan Rasulullah dalam haji wadah ini, Dan kembalilah, Pada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rizki yang halal dan jauh dari riba, Insya Allah, Harta akan melimpah, Lancar, Dan barokah. Nabi SAW mengingatkan, Di antaranya adalah pesan Nabi kepada para kaum suami, Yaitu para kaum laki-laki, Para suami, Kalian harus berbaik-baik pada wanita. Kalian sesungguhnya dulu waktu mengambil istrimu, Itu dengan menggunakan kalimat Allah. Nabi kita akad nikah, Bukankah dengan kalimat Allah, Dulu kita janji kepada Allah, Maka Nabi minta tolong dijaga, Karena kalian dulu mengambilnya, Menghalalkannya, Dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, Masing-masing punya hak. Suami punya hak dari istrinya, Istri punya hak dari suaminya, Kata Nabi SAW. Dan Nabi berpesan secara khusus, Para kaum laki-laki, Tolong berbaik-baik kepada istrinya. Pesan luar biasa. Mengapa begitu? Ini arti bahwa rumah tangga, Ini poin, Dari sekian banyak poin, Nabi mengatakan itu. Berarti ini adalah kunci sangat penting, Luar biasa, Bahwa seorang suami harus punya sikap yang baik, Pada istrinya. Dan Nabi SAW mengingatkan itu. Termasuk para wanita diingatkan, Yang diingatkan oleh Nabi adalah, Hak laki-laki, Yang didapat dari wanita adalah, Bahwa wanita atau istrinya, Tidak memasukkan seseorang, Yang suaminya tidak suka. Ini ketika disebut Nabi, Berarti ini tema sangat penting. Jadi jangan memasukkan, Seseorang ke dalam rumah Anda, Wahai wanita, Kalau suami tidak suka orang itu. Bahkan itu kerabat kita sekalipun. Kalau suami tidak suka, Jangan dimasukkan itu. Karena itu pesan Nabi SAW, Itu hak suami, Yang harus dijaga oleh seorang istri. Di tema keluarga, Itu tema yang penting, Dan sangat luar biasa. Dunia penuh dengan kenikmatan, Dan sebaik-baik kenikmatan dunia, Adalah istri yang soleha. Rumah tangga yang bahagia dan harmonis, Merupakan impian, Yang diidam-idamkan setiap muslim, Dan mu'min, Dimanapun berada. Dan dalam haji wadah, Masalah rumah tangga, Juga menjadi salah satu, Dari pesan maha penting, Dari khutbah perpisahan beliau, Sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak lain, Dan tidak bukan adalah, Karena rumah tangga, Dan keluarga yang harmonis, Merupakan salah satu, Unsur terpenting, Dalam kesuksesan dakwah Islam. Baik suami, Atau istri, Masing-masing mempunyai hak, Dan kewajiban. Lebih jauh, Islam, Juga telah menjadikan, Tanggung jawab dakwah ini, Kepada suami, Dalam membangun keluarga yang islami, Dan mengamanakan pembangunan dasar dalam keluarga, Dengan membimbing, Mengarahkan, Dan mendidik tiap-tiap anggota keluarganya, Atas dasar kasih sayang, Dan ketakwaan, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dari api neraka, Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, Yang keras, Yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran surah At-Tahrim, Ayat 6. Kemudian juga, Nabi SAW berpesan tentang tema sosial, Tema persatuan, Kata Nabi, Kata Nabi, Tidak ada istimewanya Arab dibanding yang lain, Tidak ada istimewanya orang berkulit merah dengan berkulit hitam, Tidak ada, Semua sama, Semua sama, Orang yang paling mulia sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, Bukan kulit hitam, Bukan kulit putih, Bukan kulit merah, Bukan kulit kuning, Bukan dari bangsa Arab, Bukan dari bangsa non-Arab, Bukan, Nabi sampaikan itu, Ini masalah kesetaraan sosial, Jadi bayangkan ketika Nabi sudah 15 abad lang lalu, Menyampaikan kesetaraan itu, Di antara semua suku sama, Setara, Sementara kita menengok beberapa abad ke belakang saja, Di Eropa mereka masih membedakan, Bahkan mungkin sebagian hari ini masih rasis terjadi, Dan seterusnya, Islam sudah diajarkan Nabi sejak zaman dahulu, Bahwa tidak boleh ada perbedaan, Bahkan beliau sendiri Arab, Beliau sendiri Quresh, Tapi Nabi mengatakan bahwa tidak ada, Keutamanya Arab di atas non-Arab, Karena utama itu dengan bertakwa pada Allah SWT, Ini dicatatkan buat kita, Siapapun anda, Siapapun kita semuanya, Mulianya adalah ketika kita bertakwa, Kemudian, Nabi SAW juga berpesan tentang persatuan, Nabi ingatkan, Kata Nabi SAW, Jangan sampai, Jangan sampai, Kalian saling membunuh lagi, Setelah aku meninggal, Jauh setelah usainya haji wadak, Dan wafatnya manusia paling mulia, Rasulullah SAW, Fenomena mementingkan kepentingan suku, Bahkan hingga kini, Masih dapat kita temukan, Masalah tentang mementingkan kesukuan, Ras, Warna kulit, Bahasa, Dan lain sebagainya, Telah dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW, Yang bertanya kepada beliau, Tentang asobiyah, Diriwayatkan oleh Abu Daud, Dari Wa'il bin al-Asqa, Ia berkata, Aku berkata, Ya Rasulullah, Apakah asobiyah itu? Beliau bersabda, Kamu membantu bangsamu, Dalam kezaliman, Beliau juga mempermaklumkan, Tidak bertanggung jawab, Atas orang yang melakukan asobiyah, Bukan dari golongan kami, Orang yang menyerukan kepada asobiyah, Fanatisme kesukuan, Bukan dari golongan kami, Orang yang berperang demi asobiyah, Dan bukan dari golongan kami, Orang yang mati mempertahankan asobiyah, Hadith Riwayat Abu Daud, Karena sejatinya, Islam, Harus menjadi kolak ukur persatuan, Yang lebih tinggi dari suku-suku, Yang memang diciptakan oleh Allah, Supaya manusia saling mengenal perbedaan, Namun, Tetap bersitu, Dalam pali persaudaraan Islam, Yang kuat, Kemudian juga yang luar biasa, Yang besar adalah, Nabi SAW ternyata, Mengingatkan kembali, Tentang rukun Islam yang lima, Rukun Islam yang lima, Ini sebenarnya kan tema rukun Islam, Kita semua tahu, Ada syahadat, Salat, Zakat, Puasa haji, Rukun Islam yang lima, Rukun Islam yang lima itu, Sudah dilaksanakan, Sudah sejak awal, Nabi sholat, Kemudian nanti ada tema zakat, Di Madinah, Puasa di Madinah, Kemudian haji peristiwa itu, Nabi ingatkan lagi, Rukun Islam yang lima ini, Ini betapa pentingnya, Setiap muslim, Untuk menjaga keislamannya, Memegang rukun Islam yang lima, Kata Nabi SAW, Kalian akan masuk ke dalam surga Allah SWT, Diingatkan kembali, Rukun Islam yang lima, Jaga itu, Dan di akhir, Di akhir khutbah beliau, Nabi mengatakan, Nanti kalian akan ditanya tentang aku di akhirat nanti, Apa jawaban kalian? Karena akan kalian ditanya, Semua akan ditanya oleh Allah, Bahwa dulu Muhammad diutus di antara kalian, Bagaimana menurut kalian? Maka mereka mengatanya, Rasulullah, Untuk telah menyampaikan, Untuk telah memberikan petunjuk kepada kami, Semua amanah, Risalah telah kau sampaikan, Maka Nabi mengatakan, Alahal balagtu Allahumma shahad, Alahal balagtu Allahumma shahad, Alahal balagtu Allahumma shahad, Nabi mengatakan bahwa, Ya Allah aku telah menyampaikan, Saksikan ini, Ya Allah aku telah menyampaikan, Saksikan ini, Ya Allah aku telah sampaikan kepada mereka, Saksikan ini, Mula Nabi tunjuk mereka, Artinya bahwa Nabi SAW sudah menyampaikan risalah ini dengan penuh amanah Tidak ada yang tertinggal dan itulah yang menjadi akhir hajiwada Nabi SAW Ilmu yang besar, yang agung sekali, sangat luar biasa, lengkap, tema-tema yang sangat penting dan besar Dan khutbah besar yang sekaligus menjadi salam berpisahan Nabi SAW untuk umatnya Nabi menyampaikan bahwa Nabi SAW sudah menyampaikan amanah risalah ke Nabi SAW dengan sangat amanah kepada umat Terima kasih telah menonton!